Sampai jumpa di video selanjutnya Hei, apa kabar? Ini Jokhilo, The Klamaturings, dan kita kembali! Kita kembali lagi! Yeay, kembali di New York Bank! Akhirnya ya, bun! Gila, sekian lama ya? Masih lama ga sih? Ya, udah lama ya? Ya, udah lama ya By the way guys, hari ini kita ada hot pot ya Ini kita langsung ambilnya dari... Ini enak banget, guys Iya, langsung beli ya Sebelum kita mulai, guys, pastikan kalian follow sosial medik kita dulu, oke? Terima kasih tau ini yang paling penting! Dan kemudian, aku harap personal, klik klik OC dan kalah.oc, oke? Dan pastikan kalian like, komen, wajib banget di subscribe, di bawah di subscribe, please Supaya kita sering update Iya, apa yang kalian lakukan, jangan lupa subscribe, gratis, oke? Cuma klik tombol, oke? Ini tuh enak banget, David Hot Pot, ini terkenal banget, pokoknya ini brand Ini ada sumpit disini kawan-kawan, disini ada nutrisari Kawan-kawan, kawan-kawan Oh, hai Koko! Halo! Halo, sayang! Lalu kita tuangkan nutrisari-nya Mami! I want food, Mami! Mami, Mami food! Oke, ada Koko disini yang berjoin dengan kita, guys, kawan-kawan Koko Padahal kan pada nonton kita tau mau ngelong-ngelong-ngelong-ngelong-ngelong-ngelong-ngelong-ngelong Bang, sisanya, cu! Ayo, aku dicapkan koko, kan sakit banget Aduh Langsung tuangin aja ya Yuk Tuangin Ini nutrisari-nya kita mendapatkan spesial dari pokok Indonesia, ya Ya Di sini kita ada sendok juga, gitu kan, guys Ya Bisa jelasin semuanya ya Ini kayak harus lihat Berasa kayak nonton mukbang Korea, harus bener-bener detail, gitu kan Sayangnya, bukan orang-orang kayak raksubang Iya, ini feelingnya sedapet, guys Nih, kita coba dulu Nih, lihat guys, di sini tuh ada enoki mushroom-nya Kalian kalo belum pernah nyobain, gila sih, lewapnya Ini enak banget, semuanya Sumpah, ini tuh juara banget Juara Siap Enak banget Kita di sini mau cursel apa, bun? Aduh, aduh Ini, it's time to spill the motherfucking tea Oke, let's just have the first bite dulu, karena gue lapar banget Sama nih, kita tuh drive jauh banget, tau gak sih, guys, buat ini Iya, demi dapetin ini, tau gak sih Mana sih, udah main Eh, tadinya ketengkoan, siap Eh, kemana sih, siap Eh, cheers, kan Cheers, kan Cheers, kan Ini enak banget loh, guys Aduh Hmm 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 Anak banget, mie-nya lembut Mie-nya lembut banget, sumpah, aku gak bohong Hmm Jadi ada sawi, atau disebutnya wobak, ya Lihat enoki mushroom-nya, guys Ini enoki tuh Enoki, cheers Cheers Enoki Ini enak banget, kalo kalian mau nyobain Aduh Hmm 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 Let's spill the motherfucking tea, shall we Hmm Oke, jadi drama-drama-drama mengikuti dimana-mana Drama di dunia perkelalingan Di dunia malang tuh setan tuh memang paling banyak Iya bener, ya Apalagi wanita-wanita setan tuh banyak ya, guys Iya Jadi gini, gas itu kan acara ulang tahun kita, kan Iya Kemarin tuh, pasti gue tau kalo yang belum tau gitu Kita kemarin belum tau Dan kita clubbing, gitu kan Tapi sebelum clubbing, gitu kan Hmm Kita ngadain free drink, ya kan, Bun Hmm Free drink itu apa sih, Bun? Free drink itu adalah biasanya kita minum-minum sebelum kita pergi ke actual club-nya Nah gitu dia Nah lalu ya, kita kan Minim-minimnya di rumah, ya Kita ng-invite banyak-banyak orang-orang, gitu kan Hmm Ya, it's kind of a small party lah, bisa kita bilang Iya, ga besar-besaran Kita ng-invite satu-satu cewek dan pacarnya Dan cowonya ini, pacarnya dia ini Temannya cowok kita, gitu kan Tapi hubungan kita dengan cewek ini tuh agak gimana ya, Bun, ya? Iya Love and hate Iya, gara-gara Dia selalu ngomongin rumah gue gak tau kenapa ya Gak tau kenapa ya Gak tau kenapa nih, gitu kan Jangan banget ngomongin kita Iya Jalas dengan kemotokan kita berdua Hmm Sombol Engga, engga, engga Sanya sayang Sama yang ketika dia orangnya emang ngeselin banget gitu kan Semua orang juga tau sih dia personalitinya kayak gitu Ya, personalitinya emang kayak gitu Gak gitu kan ya dia Tapi kita berbaik hati loh Kita mau menerima dia ke tempat kita gitu loh Kalo gak, ya Vino Kita orangnya, aduh Kalo kita gak mau dengan drama, kita kayak hindari lah Tapi karena kita masih berbaik hati Barat temannya soal kita juga lah, soalnya Kita maafkan, gitu kan Pas dia datang ya bu, dia Kita say hi Iya kan Biasanya-biasa aja Dia juga biasa aja gitu kan ya Iya Yaudah waktu berjalan gitu kan ya Tunggu dulu nih cobain cornnya Hmm This is so good Hmm Hmm Ehh, manius pokona Hmm Ya bak, ini wah biasa aja gitu kan Bisa sama-sama biasa aja Iya Yang kita tuh udah pernah denger dia tuh kayak ngomongin soal kita berdua sih Sering banget, suka banget Yaudah lah ya, no hard feeling diundang Biasa aja ketemu Dia juga biasa aja keliatannya Iya begitu Pas udah mabuk-mabuk nih ya Tapi udah mabuk nih ya Kalo udah mabuk nih ya Alkohol tuh ya kalo udah kena orang tuh ya Udah beda, ngerti gak sih? Jadi different person Dua dunia lainnya Dua dunia lainnya Lalu Tiba-tiba Gak tau kenapa dia mabuk banget kalo ya Gue gak tau ya Dia abis dari luar Dari luar sana Dia masuk ke dalem Tiba-tiba dia Ngeriung Ngeriung apa sih? Ngobrol sama temen-temen kita Yang kayaknya lah Yang tuh bisa nyandaknya Yang orang susah-susah licin Jika orai Iya, tiba-tiba dia langsung kayak ngobrol sama temen-temen kita Tiba-tiba Eh, temen kita ngomong kayak gini kan Oh, lu udah abaikan sama si Cace Mas kembar gitu kan Ternyata lu Tiba-tiba dia langsung kayak Ih, apaan sih? Cace itu job life Iya, gue udah gak temen lagi ke Dera Ahor Ngapain gue temen-temen sama mereka Nah, justralala Gue gak, gue disini cuma ke anak cowok gue Disini kayak Disini kita belum tau ya Disini kita belum tau ya Disini belum tau Tanpa dia tau gitu Karena dia ngomong kayak gitu Di depan temen-temen kita Kan orang Bego mana Ini kan party kita gitu kan ya Lu berani-berani anjing Lu berani-berani ngomongin kita Di rumah kita sendiri Kayak Lu sama temen-temen kita lagi Kayak gobloknya dimana Otaknya dimana Gitu loh Bener-bener gak tau malu Akhirnya udah disampaikan Dengan temen kita Gitu guys Disampaikan kita berdua Kayak what? Gitu kan ya Fake banget nih cewek Anjir mukanya dimana Gitu loh Mohon maaf ya guys Lu gak tau yang kita jablai Kita di relationship ya Kita udah di relationship ya Kita udah di fucking relationship selama 3 tahun Kalian sampai 2 tahun Oke Jadi Dan jablai siapa? Istilah jablai dong setelah itu Kalau lu tidur sama banyak cok Ya gitu Pindah ganda ganti Amin dia do you I don't slut shaming anyone Lu mau tidur sama banyak orang Silahkan Gak usah manggil orang jablai gitu loh Kalau lu gak tau kebenarannya Saya om Gitu loh Pokoknya orang-orang juga gak suka sama dia Gara-gara ya tingkah langkuh dia lah gitu kan Ternyata dia gitu ya guys Katanya ya Karena orang dia tuh sering banget gitu kan Selingkuh dari cowoknya Kayak gitu buat tidur sama orang lain Jadi siapa yang jablai sebenernya LONTE Teriak LONTE WAAAAN Pedas amat tuh mulut Iya makanya Ada cewek kayak gitu guys Emang ya kenapa ya LONTE Teriak LONTE Iya gak ngerti kan Iya Aku juga Ternyata emang bener ya Orang itu terkenal banget sih Di remnismen Kalau dia tuh suka selingkuh dari cowoknya Gila sih guys Ini cewek disini tuh kayak bold banget Kalo selingkuh mereka di club Terang-terangan Terang-terangan sih Lu kayaknya tuh di Indonesia doang ada gitu Dimana-mana sayang Gitu kan Orang fake tuh dimana-mana Muka 2 Lanjut kita pergi ke club ya Iya Nah secara itu masih berani-berani Tunjukin muka Di boot kita Di table kita Dia minum-minum Minuman kita berdua Dan Akhirnya tuh Disitu kita masih belum tau ya Kalo dia ngomongin kita Iya bener Akhirnya karena temen kita Kalo punya kore Akhirnya dia ngasih tau Eh tau gak sih sih Itu ngomongin lu dari tadi di party Kita berdua langsung kayak Di rumah lu lagi Kita gak akan biarin ini slide Lu pikir kita Jagger Subang Bang Lu hanya ngelawan Jagger Subang Dia Seboken Ya di rumah setan Di doang Di rumah pocong Itu ke Langsung tuh ya Kita gak ngusir dia depan wajah Enggak Enggak Kita langsung ngomong ke waitressnya Tolong itu gadis yang itu tuh Kita gak mau dia disitu Kita gak kenal list siapa Aku di kick out Diusir dia Diusir guys Anak Kantek Gitu kan Karena kita males ya Ngomong-ngomong orang kayak gitu Karena kita Kita dengan cara yang sangat Classy ya Kita gak bisa aja Gue tonjok orang Tapi gue gak mau di kick out Di clubnya Gue gak mau dikeluarin dari club Dan sepertinya di tembok kita Oke ini berarti kita Kita gak mau dengan drama-drama Ini energi ini ngusak Ulang tahun kita No 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 Bye bye Shushu gitu Drama we don't know you Gitu kan Ya ampun Cuman kayak gue puas banget sih Yang usir dia dari tembok kita Tapi ternyata dia masih Gue ampe-ampelisah ya Gak berarti guys Dia malah dendam Dia menggila guys Dia menggila guys Setelah kita usir guys Dia langsung setannya keluar guys Gue gak tau dia setan apa Setan lucifer mungkin Kalian di dia kali ya Gue gak tau Bukan Bener-bener ada jeans segala macem Ada di dia Dia menggila guys Gue gak tau Kayaknya dia ngambil obat sih Kayaknya dia ngobat sih Saya ngatanya gini Gelawatan gitu Ini sehat Gitu kan Jadinya kan Sehat Tapi dia bener-bener gila banget Waktu terus hangout di depan Kayak bud kita Bedaul omongnya apa sih Eh bener kita ignore sih Karena kita gak mau You know labunnya Lu tau loh sama gue Karena Itu drama ulang tahun kita Begitu guys Hmm Gue puas banget Kayak Gue gak ngerti ada orang Gak tau malu Gitu minum-minuman kita Ya bener-bener ngomongnya Di kita Gratis doi Gitu kan Pokoknya di video selain Gak ada orang-orang kayak gitu Ada aja Hmm Kita Being true so much Kalau kalian tau disini Bener-bener Karena Gadis-gadis disini Banyak yang aneh-aneh Gitu Gue gak bisa bilang Gak semuanya Tapi kayak orang kulit putih sama orang Indo itu agak beda ya Simpatinya agak kurang Mungkin gak semua orang kulit putih Tapi kebanyakan memang cewek kulit putih Agak Agak gimana gitu ya Lebih memikirkan diri sendiri Like they don't give a fuck about you You know I mean Like genuinely they don't Like it's so hard It's rare Too fine ya gak sih Bener banget Too fine nya actually genuine Makanya aku sama Carly Kalian berdua keep our circle small Okay Makanya lu sama gue Kita keep our circle selalu small Selalu Selalu Kita ngeliat banget toxic friend Kalian tau kan toxic friend Kayak gimana guys Iya Ada temen ya Matan temen lah gitu kan Hmm Doyan banget berkompetisi Semua kita berdua Like itu tuh bukan tapi energy Yang pengen kita berdua Gak mau Gak mau deh gitu Temen-temen berkompetisi Iya Kalian pernah ada gak sih temen kayak gitu guys Yang kayak Kalo lu beli sesuatu misalnya Eh dia ngikutin juga beli sesuatu Terus kalo lu punya ini Oh gue ini Terus mereka kayak Oh gue kayak gini Gue ngelakuin Lu punya achievement ya Terus mereka kayak Oh gue juga ngelakuin ini yang something Lebih-lebih Kalo aku sama Karen ya Kalo misalnya mereka ada kabar bagus Soal mereka Oh iya kita terus bahagia Tapi kalo misalnya kita ngasih kabar baik Ke mereka 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 kayak Oh sama gue juga begini kok Gue juga dapet begini Jadi kayak Aduh neng gitu loh Capek gitu loh Capek neng Gitu kan Kali-kali lu bahagia buat gue berdua Kenapa sih gitu kan Iya Berarti ya Ada yang kayak gitu Yang anehnya kayak gitu Gitu kan Jadi You know what kita do Kata yang all Karena kita tuh orangnya Bener-bener simple ya Bunda ya Kita simple sih Sometimes it's okay to Like cut people off Karena lu lebih outgrown Iya Lu lebih kayak berkembang Berkembang Mindset lu beda-beda Mereka masih sama Istilahnya mereka masih clubbing Terus nih Lu udah berubah It's okay sometimes Gak temenan lagi sama mereka Itu jaga jarak gitu loh Untuk kebaikan lu sendiri Supaya lu grow as a person Gitu kan Exactly Exactly Kita selalu ya Selalu kayak Bermasalah sama temen It's okay It's how life is Dengan kalian temen Jahat Musuk dari belakang Berkali-kali Manfaatin kita berdua Manfaatin tuh paling sering banget Tau gak sih Mungkin karena terlalu gampang Di Manfaatin Ya sih Terlalu gampang Kita innocent Dan kita gak innocent Maksudnya kayak Keramah terus ke mereka Gitu kan Dan mereka selalu Acting kayak Funnable Acting kayak Gitu loh Aku tuh Aku tuh Aku tuh Aku tuh Aku tuh Aku tuh butuh bantuan Yang follow aku Gitu Nah ada yang dibantuin Lupa jasa Lupa jasa Gila kita yang Butuh bantuan Oh kok gak bantu lo Iya ada gitu Kasian deh loh Gitu kan Ada yang gak gitu loh Tapi lebih parah lagi sih ya guys Gue kayak setau di dunia Dunia kita ini ya Dunia Social Media Itu yang kompetisinya Itu yang parah Kayak kompetisi boleh Kalau itu healthy Tapi kayaknya ini gak healthy gitu loh Gak sehat banget Cemburu-cemburuan Yang dunia kayak anak kacau Makanya aduh Kita sekarang kalau hang out sama orang yang usianya 25 25 ke atas 24, 25 Gue udah capek sama high school Like you ain't fucking high school anymore Sama SMP drama Gitu gitu Gue teman-teman sama anak 19 tahun Lalu capek banget ya Bener-bener Gue merasa lebih dewasa dibandingkan mereka semua Gue gak ngerasa kayak Ini bener buat lalu gue Dan menunjukin lagi ya guys Mereka tuh kan orang putih nih Orang putih tuh They got privilege That like Nobody else have You know privilege lah Keuntungan lah Keuntungan lah Keuntungan apa yang mereka punya Mereka dimudai orang-orang kita punya Ya kita berdua gak punya privilege Seperti mereka Gitu kan Kalo mereka They don't have those kind of culture Ngerti gak kayak gimana Ngasih uang ke parents and stuff They don't Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Gitu gak semuanya ya Gitu gak semuanya Tapi rata-rata Karena kulturnya juga beda juga Exactly Gue gak ngerti mindset ini Gue aku kayak Lu bilang kayak gitu ke wajah gue Ngerti gak? Bener aja loh Bener aja loh Gila ada gitu kan Memang video ini keras cu Ada juga orang yang kayak Aduh Hmm Temen yang ini Aduh 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 Gak bisa deh bunuh Temen yang satu setan seks ya Yang satu ini setan Ngewong ya Gitu kan ini Gue gak tau jin apa yang ada di karyanya ya guys Tapi Maksudnya kayak gimana ya Aduh Tapi gue bilang Kita gak nge-slashaming orang lah ya Ini bukan masalah dia ngewong sama orang atau kagak gitu kan Ini kita gak peduli Lu mau ngewong seribu orang pun silahkan Tapi masalahnya Lu ninggalin temen lu demi titip Titip Jadi maksudnya Apa contohnya bun? Ini contohnya ada seperti ini Waktu malem itu ya guys Ini gue gak tau Kayaknya dia punya Mungkin I don't know Mungkin dia hyper Or something Dari dulu pertama kali kita kenal dia Dia memang suka gutta gami cowo Dia suka Alias one night stand gitu lah Silahkan lah Silahkan lah Oke whatever Tapi masalahnya jangan sampai ngerugiin temen lu Itu tuh yang parahnya guys Dia berkali-kali ngerugiin kita berdua gitu loh Contohnya gue bilang Gue gak ada uang buat pulang Kata dia Dia gak ada uang tuh pulang Bisa gak lu pulang sama gue Itu kan Tentu saja ini pasal iclubbingnya Tentu saja gue bilang Lu bisa pulang sama gue Gitu gak sih Gue bakalan cari lu pulang Ubar Gitu kan Ubar tuh grab Beceh kurang banyak Dan tiba-tiba Udah malam sudah berakhir gitu kan Ya udah tuh Kita udah keluar tiba-tiba Aku bilang yuk kita pulang Terus kalinya tunggu dulu Tunggu Gue udah ngobrol Kata dia kan Oke yaudahlah kalian ngobrol kan ya Yaudah Kalinya sehabisan aja lah Kita gak tau apa Disitu kita kayak Polos bego banget Bego kita tungguin aja Akhirnya kok lama banget ngobrolnya Ngobrolnya beda-beda cowo Beda-beda cowo Beda-beda cowo Ngejar sini Ngejar sana Terus aku makanya di pinggiran Kayak orang gila lagi Kayak orang seretan kebegoan Kita langsung kebegoan Di tengah di jalan Kayak nungguin apa Malem-malem Terus udah tiang jing Terus kita 10 menit kemudian Kita bilang kayak gini ke dia Ayo dong pulang Sekali tunggu dulu Nih aku lagi ngobrol sama temen aku Kata gitu kan ya Tapi kok gue anak gerak-geriknya Kenapa ngomong Suspisis ya Kayak suspisis Kayak pindah-pindah gitu kan Awalnya kita kayak sabarin aja Sabarin aja Bulan terlalu sabar kita Kalau gak sih tinggalin aja gitu kan Ya kita pulang aja Terusnya disitu Sebenernya kita nungguin apa sih Kata kita berdua kan Terus kata dia Gue lagi nyari titik Buat malam ini Abis itu dia gak tau malu Abis ngomong kayak gitu Dia langsung berhentiin cowok yang di depan Dia ngejar guys Dia ngejar Dia ngejar cowok yang ada di depan Dia bilang Dia langsung hamperin Dia bilang Oh iya datang ke tempat gue dong Datang tempat gue dong Masanya jadi dia kayak manfaatin Kita merasa bego Karena dia manfaatin kita Buat pulang gitu kan ya Abis itu Kita kayak yang bener aja Ya udah kata kita berdua Tau ah gitu Karena kita pulang Gue capek Gue gak mungkin nungguin lo gini Gitu kan Kesel banget Kesel banget Kesel banget Tunggu dulu Kenapa yang pengen nggelan gue sih? Katanya gitu kan Like lu gimana ngeax kita buat help Tapi kayak Buat ujung-ujungnya Buat gak tau Terserah lu harus manfaatin kita Terus terserah lu gitu Pulangnya kakaknya Lu kalo lu pulang sama kita Terserah kita lah Bukan kita nungguin lu Kaya ah begituin Bener banget Itu ngerugiin kita berkali-kali Ujung-ujungnya pulangnya Jadi dari tangan pas Yang kosong gitu loh Itu kan lu bilang Gua bilang lu tadi bisa pulang Kalo lu sama gue Dia pulang sendiri naik Uber Gimana yang ceritanya Gitu kan Markona Gitu kan Kita sebut namanya Markona Markona ya Gitu guys Gitu lah Makanya kita gak mau Berseman dengan orang-orang yang kayak gitu Gitu loh guys Gimana ya Merugi Kita selalu baikin Kita selalu ngasih sesuatu Gitu loh Iya bener Gue selalu Gue ingin ngebring up kaya harta Namun selalu beliin dia minum Kayaknya gak punya uang Gak punya uang Tapi gak peduli Gitu Lu pernah denger istilah kaya Kalo lu deket sama orang yang Jualan bangkai Lu bawa bangkai Kalo lu deket sama orang yang jualan parfum Lu bawa parfum Lu pernah denger istilah itu Nah itu tuh Gue tuh gak mau orang tuh mikir Kita berusaha sama Kaya sama kaya dia Gitu loh Dia bisa banget bergiliran tiap malem Tiap malem Gue gak nge-slash haming You do you Tapi masalahnya Dia tuh bangga banget guys Dia tuh bangga banget Gue dapet Malem ini gue dapet 6 titip loh Iya Dia tuh kaya bangga banget Kayak gue gak peduli Gue gak mau denger Gue gak mau denger tuh urusan lu Lu gak usah ada cerita-cerita yang ke gue Yang tuh gak peduli Gitu kan Lu sih parahnya kaya culture di Australia Itu kaya It's really really People tuh kaya Sorry gue just perp Really wild sih Kayak gak ada filter gitu loh Karena gak peduli gitu Gak semuanya tapi ya gitu lah Ada berapa ya bun Iya Ini tinggalan ceritanya adalah Emang sedih banget pasti kaya putus pertemanan gitu kan ya Tapi kalo mereka gak baik buat lu gak ada manfaatnya Gak bikin lu jadi orang lebih baik Sudahlah move on gitu loh Iya bener-bener Gak ada untungnya buat gue guys Yang kita happy begini saja Iya berdua Ketika gue gini eleng Kita masih punya teman tapi Berhati-hati sekarang Iya Kita gak mau terlalu dekat Iya Karena orang yang paling terdekat sama Allah Adalah orang yang bakal musuh lu dari belakang So hati-hati guys Itu berkali-kali pelajarannya hidup dari kita berdua ya Dari dulu ya guys Dari dulu ya guys Dari dulu berkali-kali sih dimanfaatin Berkali-kali dimanfaatin Teman waktu itu kita kan ngebantuin dia Untuk beli tiket buat konser Kali kita beliin baju dia Dia bilang oh dia bakal bayar Gak bayar Ujung-ujungnya kabur Gak bayar jadinya kabur Dia ngutang kita 500 dolar Ayah 6 juta Kita bantuin Kita juga saat itu juga belum punya duit Tapi kita pengen dia bilang Dia mohon-mohon dia pengen ikut kita berdua gitu kan ya Sebelokan malah dibantuin Karena kita pengen dari sahabat kita gitu kan Iya Tahunya pas udah dibeliin segala macem Kabur Ada yang kayak gitu kak? Sedih banget Sedih banget ya itu sih Bukan masalah duitnya aja Mampu jadi kayak Kok tega gitu loh Kita defect buat kita ngebantu Terus lu kayak bisa Janja-janja juga Janji-janji ya Hmm Kayak nyancu Dhabi lihat berapa ya Ini ngecoin gue hati-hati-hati lagi Kita mau Lanjutkan Dream kita berdua Jadi kita gak pernah kesana guys Kalian tahu Bila kecil Saya menjadi impian kita Dan Selalu ingin pergi ke LA Kita seseorang pengen Anjir kita ini kayak Gak nyangka juga Kayak dulu kayak You know like Dulu kita diketahuinya di Indonesia Sekarang di Brisbane Kemana pun kita pergi Orang tahu kita Minta potas sama kita Gitu kan Gitu kan It's so... It's such a good feeling ya Setiap kali kita clubbing kayak Oh my God Bukan clubbing aja Bukan di mall juga Kita di like Dan mereka ramah banget Langsung nyamperin kita Bilang apa-apa kalian Rah-rah Gitu kan Jadi kayak Ngobrol gitu Kalau kita ke mall Mereka kayak Aku bisa tahu Kalau mereka tahu Langsung message Oh aku lihat kalian di mall Saat udah mulai kalian di Garden City Gua syuk Gitu-gitu Tapi ga berani Say hi Pat, senang banget Karena kita pengen Coba pindah yang lebih besar lagi Di LA Dan kita punya banyak banget Oportunity Ya, kesempatan Kita banyak banget kenalan di sana Gitu kan TikToker-tiktoker yang lainnya Gitu kan Yang bener-bener besar banget Angga sih Yang sering aku lihat di TikTok Gak nyangka Mereka mau Gitu kan Kalau harus sama kita berdua Gitu kan Pokoknya kita gak sabar Nge-vlog juga ya Ya, kita bakal nge-vlog buat kalian temen-temen saja Oke LA bakal seru banget Bitch Itu bakal Kira-kira belum pernah cu Ya, kita pasti bakal terkejutnya Gitu kan Jagger Subang Coba ayah di LA Atau ayah di Beverly Here Nyakumaha cerita, nak Kayak orang aku Aduh, hangout yang tiktoker-tiktoker terkenal Enya, atakumaha Gitu kan Gitu kan Boleh Subang Ataak mahanya koknya Enya, atuh kok Enya, segi ajatinya Udah kita spill everywhere Ini right here And hope you guys like Sampai ya Sampai ya, gue makan Gitu kan Sampai ya, like And enjoy Pastikan subscribe Ya kan Koko ngerti lu kayak Hmm, enak ya brun Hmm, 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 hmm Hmm, 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 hmm Memang aja Memang aja Boleh, boleh, boleh Boleh, boleh, boleh Marah wajemnya Sampai tentang dia, dia suka banget makannya makan manggesia, apapun itu Mie dia suka, chips dia suka, yogurt dia suka, susu almond dia suka, apapun dia suka, keju dia suka, aneh banget Mendowi goreng dia suka tau, aneh kan? Oke, gitu aja guys, still the motherfucking ticket hari ini, oke Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe And see you guys in the next video Bye Say bye-bye Bye Bye Bye-bye